Sementara itu memantau hari pertama pembelajaran tatap muka di Kabupaten Badung, Bupati Nyoman Giri Prasta mendatangi sejumlah sekolah untuk melihat langsung kesiapan pihak sekolah. Bupati Giri Prasta juga terus mengingatkan pihak sekolah dan siswa dalam penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka hari pertama di PTK Pratnyan dari satu kawasan kerobokan Kuta Utara Badung, Bupati Nyoman Giri Prasta sempat berdialog dengan siswa. Bupati mengingatkan siswa untuk tetap taat menerapkan protokol kesehatan selama mengikuti pembelajaran tatap muka. Tak hanya itu, Bupati Giri Prasta juga mengajak para siswa bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Selain di TK Pratnyan dari, Bupati Giri Prasta juga memantau pembelajaran tatap muka di SMP 1 Kuta Utara dan kembali mengajak para siswa bernyanyi yang bertujuan untuk meningkatkan imun tubuh. Bupati Giri Prasta juga terus mengingatkan kepada pihak sekolah tentang pentingnya protokol kesehatan yang harus diperketat guna mencegah munculnya kelas terbaru COVID-19 di lingkungan sekolah. Bupati Badung juga minta pihak sekolah untuk tidak memaksa siswa belajar maksimal selama satu pekan ini karena siswa perlu kembali beradaptasi setelah hampir dua tahun harus belajar dari rumah. Protokol kesehatan yang ketat, yang pertama cek suhu tubuhnya karena setiap sekolah kita sudah menyiapkan tim mitigasi cek suhu tubuh itu katakanlah 37 atau 38 berarti pihak guru yang ada di sekolah ini dan komite sekolah sudah menghubungi orang tuanya. Kita istirahatkan mungkin 10 menit atau 15 menit jadi istirahat dulu sebelum orang tuanya datang itu akan dilakukan tindakan. Dan saya tidak mau terjadi penyebaran pandemi COVID-19 ini di tingkat sekolah. Selain di TK Pratnyandari dan SMP 1 Kute Utara Badung Bupati Giri Praste juga meninjau pembelajaran tetap muka di SMP Negeri 1 Kute dan SD 1 Benoa Kute Selatan. Pembelajaran tetap muka mulai dilaksanakan pemerintah Kabupaten Badung secara serentak mulai 1 Oktober 2021. Laksanaan PTM sendiri akan dievaluasi setiap hari yang dilakukan pihak sekolah dan dinas terkait sehingga dapat berjalan sesuai harapan. Dari Kute Utara Badung, Muhammad Muhyiddin Ainyus melaporkan.